Karena pengalamanku, semuanya aku yang muncul Ini kan takabur namanya, sombong, lupa kepada Allah Nah bandingkan dengan Nabi Sulaiman Yang Allah Ta'ala berikan ni'mat jauh lebih banyak daripada korun Nabi Sulaiman selain diberikan harta kekayaan dunia Yang sangat banyak juga Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau kekuasaan Menjadi penguasa, menjadi raja Yang rakyatnya bukan saja manusia Tetapi jin dan binatang Beliau mengerti bahasa binatang Tetapi beliau tawadu, tidak sombong Apa kata beliau? Ini karunia Tuhanku Jauh berbeda Ini karena pengalamanku Ilmuku, usahaku, tetesan keringatku, jadih payahku Nabi Sulaiman tidak? Ini karena karunia Tuhanku Baik Bapak dan Ibu Di dalam surat Al-Alaq Allah katakan Kalla innal insana Layat ga Ar-ra'ahustarna Sesungguhnya manusia itu layat ga Bersikap Menjadi seorang diktator Tiran Berlaku sewenang-wenang Kapan? Ar-ra'ahustarna Ketika dia merasa mampu Jadi kalau ada orang merasa mampu Merasa berkuasa Timbul Sikap tirani dalam dirinya Kediktatoran Berlaku sewenang-wenang Ini kaidah Bapak Ibu Siapa yang sombong? Dia yang merasa mampu Tidak ingat kepada Allah SWT Beriman kepada takdir Allah semuanya yang mengetahui Allah yang menentukan Allah yang menetapkan Allah yang menulis Semua yang terjadi Karena kehanak Allah Ya Bahkan perbuatan kita juga Allah yang menciptakan Apa yang kita banggakan? Mau bangga? Enggak punya apa-apa Kalla innal insana layat daqor Sesungguhnya manusia Melampui batas Berlaku sewenang-wenang Bersikap sebagai diktator Otoriter Kapan? Kalau merasa mampu Enggak boleh merasa mampu Anda berkuasa Kekuasaan Anda terbatas Dibatasi dengan banyak hal Termasuk batas Waktu Berapa tahun? Cuma lima tahun Kan cuma lima tahun? Paling lama Seumur hidup Berapa lama hidup? A'maru ummatimabainas sitin Wasaba'in Umur umatku Berkisar antara 60 sampai 70 tahun Itu umur Apa Anda Sudah berkuasa Sejak bayi? Enggak Ini beberapa tahun Nah ini Bapak Ibu Ya Jadi beriman kepada taklir ini Masya Allah Melahirkan sikap yang luar biasa Kepada kita Ini kayaknya Belakang sudah siap Cukup dulu ya Nanti kita lanjutkan lagi Bapak dan Ibu Yang dimulakan Allah Kita cukupkan dulu Nanti Kita lanjutkan Pekan depan Mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebih jangan maaf Jadi sekali lagi Saya Undangan tadi Bapak Ibu Ini Sabtu Besok ahad Ahad depannya Bukan ahad besok Di Kompleks Sekolah Islam Terpadu Al-Amin Ya Minta doa mudah-mudahan Berkah Acara berjalan lancar Ya Dan mudah-mudahan Kita semua mendapatkan Keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanakallahumma Bi hamdika Asyadu an la ilai ila anta Astaghfiru kawatu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh